Intro Berita yang sangat membahagiakan hadir dari anime yang banyak banget kena kritikan di musim ini dan tayang di Netflix Oh nah langsung tamat, langsung 12 episode Nobabibu Tapi biar begitu banyak yang kagak suka dengan kualitas visualnya yang kayaknya tuh dibuat asal jadi aja Gue ngomong tentang anime Sumatsuno Valkyrie, season 1 nya udah rilis ya Dan lu bisa nikmati di Netflix dan season 2 nya akan diumumkan dan terus berlanjut Ini gak seperti tentang yang gue bahas sebelumnya Kalau misalnya nanti setiap pertarungannya itu bakal dibuat per movie Jadi pertarungannya ini jadi movie, satu movie jadi masing-masing langsung jadi movie aja Dengan mengharapkan kualitas visual yang jauh lebih baik Cuman kalau dibuat season kayak gini, ini jauh lebih bagus karena langsung tamatnya itu yang dicari Emang anime online itu langsung tamat tuh sangat menyenangkan sekali gitu ya Cuman nanti feelnya udah dapet untuk jadi tim ongoing Semuanya auto-team batch gitu ya Terus kenapa dibuat lebih banyak episodenya, kenapa gak ditumpuk aja gitu Ya biar takkan banyak aja gitu kan Jadi itu akan diumumkan, cuma perkiraan gue udah jelas tahun depan Bulan apa? Sama, bulan summer lagi gitu ya Anggap aja tadi ini sudah dikasih tau kalau produksinya itu dimulai dari sekarang Dan kalau misalnya mereka itu makin lama rilisnya Gue bisa berpositif bagus aja makin bagus Dan gue mengharap juga studio Grafinica yang Kalaupun masih menghandle ini series itu bisa meningkatkan lagi kualitas visualnya gitu Jangan terpaku manga, ya emang gue akuin sih Di animenya tuh banyak scene-scene yang gak ada di manga Karena ditambah, tapi juga ada yang dikurangin gitu kan Yang dikurangin tuh yang pentingnya ditambah yang cuma sekedar ada aja gitu kan Padahal untuk kualitas visualnya secara design itu sangat pengagumkan Cuman penggambarannya masih terlalu kuno bagi gue Jadi gue berharap adalah kualitasnya disesuaikan dengan zamannya ya Dengan zaman aja gitu Lalu juga kualitas actionnya itu harus ditingkatkan banget Karena emang Sumatsuno Valkyrie itu wah Karena kualitas actionnya yang harusnya bisa lebih baik lagi Oke jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Terima kasih telah menonton Gue si R.Y dan sampai ketemu di video gue lainnya